Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami ada pekerjaan bongkar cylinder head mau ganti basing clap ya untuk cylinder head ini untuk pengecekannya ada beberapa yang pertama itu ada pengecekan keretakan kalau pengecekan keretakan itu ada pakai spot cek ya disemprot nanti kelihatan mana yang retak kemudian yang akan kita lakukan ini adalah cek kerataan dari permukaan atau face cylinder head ini untuk mengecek kerataan face cylinder head ini alatnya adalah strike head atau pisau perata sama fuller gig jadi nanti kita akan cek apakah cylinder head ini perlu diratakan kembali atau tidak jadi cara ngeceknya seperti ini karena cylinder head ini maksimal limit ke bengkokannya adalah 0,10 mili ya jadi fuller gig akan kita cari yang 0,10 mili kemudian kita masukkan enggak masuk 0,10 mili enggak masuk kita cari 0,10 mili enggak masuk kita cari 0,05 jadi silinder head ini fuller 0,05 saja enggak masuk artinya ini benar-benar rata lurus kita tidak perlu bawa ke bengkel bubut untuk diratakan ya karena masih benar-benar rata tinggal nanti kita bersihkan dan kita pasang lagi kalau tadi fuller gig 0,10 kita masukkan ternyata masuk artinya dia bengkok sekitar 0,10 mili dan ini sebaiknya kita bawa ke tukang bubut untuk diratakan agar dia kembali rata jadi ketika terpasang dia akan fasenya blok silinder dengan silinder head akan ketemu rapat untuk menghindari kompresi yang pecor demikian terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati